Rekomendasi senapan angin pucap predator di harga 4 jutaan Apa saja senapanya dan bagaimana aspeknya Simak videonya sampai tuntas dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mas Genan di channel Gendernya Espart Pusatnya informasi seputar senapan angin Pada kesempatan kali ini saya akan mengasih promo sekaligus rekomendasi Senapan angin pucap predator Itu ada dua jenis yang satu same CNC dan yang satunya whole CNC Oke sebelum kita mulai kita akan sapa-sapa terlebih dahulu ya kan Apa kabar sobat berdilet semuanya yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri Semoga kalian semua baik-baik saja disiarkan Padahal dilanjarkan wajikinya dan bisa meminang salah satu senapan yang ada di Genan Jaya Espart Kita langsung saja untuk mulai video yang pertama dengan predator semi CNC yaitu ada predator Bull Axe Untuk predator Bull Axe ini sudah banyak yang tahu ini produk terbaru dari Genan Jaya Espart Tetapi sekarang itu banyak sekali peminatnya Selain kualitasnya mantap dan oke aku hasilnya terjamin Ini juga harganya bisa dibilang itu menengah ke bawah Jadi recommended banget buat sobat berdilet yang masih pemula Ataupun yang mempunyai dana pas-pasan Jadi ini saya rekomendasikan untuk senapanya Oke kita akan bahas terlebih dahulu Tentang harga dari predator Bull Axe ini Untuk harga dari predator Bull Axe ini itu Harganya harga setnya di 3.100.000 rupiah saja Itu sudah termasuk senapan angin ini dan juga ada bonusnya Ada tas badam, talis adam, gantungan pelu'o, pelu'o, tes STKS, magazin, dan sil cadangan Halo untuk harga yang kedua, harga full setnya itu di 3 juta juga Lebih tepatnya itu di 3.800.000 rupiah saja Ada bonus pompa, teleskop, dan juga ada mimis bonusnya, satu kaleng mimis yang rocok buat senapan angin bul aksi ini. Sekarang tadi sudah bahas tentang harganya, dan sekarang kita lanjut bahas untuk spesifikasi senapan angin pada bul aksi ini. Untuk popornya, disini menggunakan popor CTR, menggunakan popor CTR segitiga yang bisa dimasuk munculkan, sesuai dengan selewas, obat detailer semuanya. Dan untuk pegangannya, untuk hand gripnya disini menggunakan hand grip original dari CTR juga. Untuk powernya disini, ada di luar sini, senapan angin, ada tertulak sini, support buat big game, walaupun small game. Jadi kalau buat big game itu tinggal diputar ke kanan saja untuk small game, diputar ke kecil. Biasanya untuk big game itu, untuk buruan besar seperti babi ataupun biawak. Dan untuk bagian trigger ya, disini itu menggunakan trigger match, trigger modern. Trigger match yang sepertinya itu sudah ada di atas sini ya, sobat pedila. Jadi memudahkan Anda untuk menyakiti trigger-nya, kalau tidak jadi menembak. Dan kita lanjut ke bagian chamber-nya. Meskipun ini masih semi-sensi, masih menggunakan chamber dual seri 6. Tetapi untuk pengejaannya ini sangat rapi sekali dan leluh sekali seperti chamber dual seri 7. Kenapa kok sangat halus? Karena dikerjakan oleh orang yang sudah profesional di bidang pembuatan senapan angin PCP khususnya yaitu ada PCP Ode 38, Ode 28 dan juga ada PCP Boca. Dan kita lanjut ke bagian tarikannya. Untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan setelah part. Yang tentunya itu sangat ringan sekali untuk tarikannya. Dan untuk tempat pengisian peluru, yaitu ada di tengah sini, itu bisa dikasih single shoot ataupun manganjin. Untuk bonus manganjinya itu 14 kan, 14 peluru yang cocok buat senapan angin ini. Dan untuk oil atasnya, disini menggunakan oil Ode 13 yang cocok di semua jenis teleskop. Sobat berdiri, jadi enggak usah beli mounting teleskop dikat ini. Dan kita lanjut ke bagian manumaternya. Untuk manumaternya ada di sebelah kiri dan untuk pengisian anginnya itu ada di mini kublar di sebelah kanan. Untuk berat senapan angin ini itu di 3 kiloan, kalau tambah teleskop itu bisa di 4 kiloan. Dan untuk bagian narasnya disini, predator bul-aks itu menggunakan naras bilian yang tentunya kami selalu mengutamakan kualitas akuasnya untuk senapan angin predator ini. Panjang larasnya itu 60, alo 12, Ode-nya 13. Dan untuk soampunya ini menggunakan ya Ode 22. Dan bagian tabung ya, disini menggunakan tabung poca 500 cc dengan ketebalan 3 militer kapasitas di 3.000 PSI. Tapi kami sarankan aman tabung itu di 2.600 sampai 2.800 PSI saja. Jadi itulah untuk ulasan senapan angin pada data bul-aks ini, apabila kurang paham bisa hubungi nomor atunya dibawa untuk informasi tentang pada data bul-aks ini atau pembelian senapan angin pada data bul-aks ini. Kita lanjut senapan angin yang kedua yaitu senapan angin. Predator full-aks ini ada predator ekstrim. Ini ekstrimnya yang V4 ya, bukan V3 ataupun V2. Karena ini serisnya itu V4 yang terbaru dari Gendro Ceresport untuk predator ekstrimnya. Kenapa kok banyak serisnya bang? Karena kami ada sedikit update-an, jadi saya kasih untuk update-annya itu ada serisnya. Contohnya V4 dan yang kemarin itu V3. Oke, untuk harga dari senapan angin predator ekstrim ini, itu harganya di 4.800.000 rupiah saja. Itu cuma bonusnya saja. Sama bonusnya saja. Ada tas, pedang, salisandang, gantungan polo, tas, STKS, magazine, single shoot dan juga ada singkatanannya juga. Dan bisa juga grafit nama secara gratis. Mau grafit disitu juga boleh nanti kami grafitkan untuk nama sobat berdiri semuanya. Dan untuk harga full shotnya itu hanya di 5.500.000 rupiah saja. Murah banget. Dan bonusnya ada teleskop, pompa dan juga ada satu kaleng peluru Hercules untuk yang cocok. Ini pakainya Hercules jadi bonusnya pakai peluru satu kaleng Hercules juga. Nah, yaitulah harganya murah sekali. Dan kita lanjut untuk bahas spesifikasinya karena tidak abon. Kalau bahas tentang harganya saja tapi tidak tahu tentang spesifikasi dalamannya apa. Kalau kita bahas tentang spesifikasinya untuk bagian larasnya. Di sini kami menggunakan laras polimek panjang laras 60 cm. Lalu 12, OD-nya 13, dan seluruhnya ada dua. Yang dalam yang OD 18, yang luar yang 22. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan tabung pocap 500 cc. Ketebalan 3 mili dan kapasitasnya itu di 3.000 psi. Tapi kami sarankan di 2.600 sampai 2.800 psi saja. Dan untuk pengisian anginya sudah menggunakan monikopler. Dan manometernya ada di sebelah kiri menggunakan manometernya. Untuk dibawahnya tabung di sini itu ada rel tripod ataupun bipod. Ini bisa dicopat untuk variasi pegangannya ini. Dan bisa diganti dengan tripod ataupun bipod. Oke sobat berdealer. Ini untuk cambernya di sini menggunakan camber dual 07. Sudah cnc dan dalemannya sudah stainless. Dan untuk helmetnya di sini menggunakan yang terlihat. Dan bisa untuk segala telekom yang ada. Dan bagian pengisian anginya di tengah sini. Itu bisa dikasih silamut ataupun magazin juga. Untuk tarikannya di sini menggunakan tarikan seat lever. Pastinya sangat ringan sekali. Dan untuk turiknya sudah menggunakan trigger match. Yang terbaru karena satinya ada di bagian cambernya sini. Ini ada bar. Bar itu bisa menembak. Dan ada safe juga. Safe itu safety. Itu mengunci. Jadi nggak bisa menembak. Dan untuk bagian opa. Di sini menggunakan popor lipat. Ada popor CTR segitiga juga. Dan juga menggunakan popor lipat. Untuk yang belum tahu. Untuk setelan power predator yang sudah menggunakan popor lipat. Di sini itu ada di dalam. Untuk powernya bisa dibutar ke kanan untuk big game. Dan dibutar ke kiri untuk small game. Untuk big game. Kami juga menggunakan. Bar gambarnya yang menggunakan bar mincumi. Pastinya untuk menambah power agar lebih kuat. Dan bisa buat big game. Bagian belakangnya di sini menggunakan popor CTR. Bisa dimasuk mundurkan. Dan untuk sandauan bahu. Itu menggunakan karat minta. Oke itulah spesifikasi. Sedikit tentang predator ekstrim. Dan juga ada predator bul aksa. Untuk yang minat dengan salah satu predator ini. Atau keduanya itu bisa. Hubungi nomor adminnya. Bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Karena pertanyaan itu tidak bayar ya. Karena pertanyaan itu sangat beratis. Jadi pertanyaannya terlebih dahulu. Dan kita lanjut tentang. Bahasa untuk pomo di bulan selanjutnya. Itu pastinya ada pomo menarik. Untuk di next studio. Spesial di bulan Juni. Nanti ada pomo menarik lati. Ada pomo cuci gudang. Pomo full set. Pomo set. Dan juga ada pomo harga biasa. Kita ingin terus channelnya. GenoJSport. Dan jangan lupa di komen. Share dan share. Untuk senapanya. Sudah saya review semuanya. Untuk harga-harga pomonya. Sudah saya sediakan semuanya. Dan sekarang kita lanjut. Untuk bahas tentang cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya. Di GenoJSport. Ada dua cara. Yang pertama itu. COD. Saratnya cukup mudah sekali. Tinggal kirim foto KTP. Sesuai dengan alamat rumah Anda. Kalau tidak sesuai. Mohon maaf. Kami kenakan. DP sebesar 200 ribu rupiah saja. Untuk Anda jadi. Keseluruhan Anda untuk membeli. Senapan angin ini. Ini yang kedua. Yaitu ada cara transfernya. Itu ada nomor kening. Yang sudah saya sediakan di bawah ini. Ada empat nomor kening. Dan satu nama. Yaitu Bapak Abdullah Hasan. Dan kita. Untuk packingannya. Kita sudah menggunakan packingan kayu. Jadi. Aman. Untuk kirim ke luar Jawa. Seperti. Sumatera. Sulawesi. Kalimantan. Dan Papua. Itu sangat aman. Untuk bagian. Tes operasinya. Pastinya. Kami ada. Video. Di setiap. Pemesan. Tes operasinya. Itu. Ada video. Untuk sobat bergir. Yang memesan. Senapan angin. Di GenoJSport. Nanti. Kalau sudah selesai. Di tes operasi. Pasti. Kami kirim. Untuk. Hasil video. Tes operasi. Atau. Kami upload. Di YouTube. Oke. Itulah. Sedikit. Ulasan. Tentang. Pemohok. Dan. Apabila. Ada. Kata-kata. Yang salah. Saya. Selaku. Dari. Honor. Dan. Next. Video. Bisa. Komen. Di kolom komentar. Mau tas akurasi. Tas fps. Dan juga. Ada. Promotisi gudang. Silahkan. Juga. Oke. Saya pamit. Tundu diri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Salam Satu Laras. Dari Kota. Separa. Jawa Tengah. Dari. Mem pateahamu. Masar pagl saving betalejamaik. Yara. Fui... Saat kita. 匹uang. Boіч. Terima kasih.